Pasukan militer Indonesia diam-diam banyak digagumi dan diakui kehebatannya oleh negara lain. Kehebatan militer Indonesia membuat pasukan militer negara lain berguru kepada para pasukan hebat kita. Bahkan sejumlah negara asing secara khusus meminta agar militernya dilatih oleh tentara nasional Indonesia. Hal yang mendukung militer Indonesia disegani negara asing adalah karena TNI kerap kali menjadi juara dalam berbagai event lomba menembak maupun kekompakan tim. Inilah sepuluh negara yang militernya belajar dengan Indonesia. KAMBOJA Tentara Kambuja yang dilatih Kopassus bukanlah tentara reguler, melainkan unit elit bernama Batalion Parakomando 911. Tentara elit tersebut diketahui sebagai salah satu yang paling gahar di Kambuja. Pasukan 911 Kambuja pernah mengikuti latihan di Markas Kopassus Batu Jajar pada tahun 1994. Saat itu sebanyak 230 peserta dari Kambuja dilatih untuk menjadi pasukan khusus, meskipun kemudian yang lulus hanya 226 orang. Pada tahun 2004, pelatih TNI dari Pas Pampers juga pernah didatangkan ke Kambuja sebanyak 17 orang untuk melatih selama 4 bulan dengan diikuti 258 orang peserta latihan. Dan semenjak sering dilatih oleh Kopassus, skill mereka naik menjadi pesat. Kini diketahui gaya dan kemampuan mereka sangat mirip Kopassus. Tak hanya soal tampilan, bahkan sistem baris-berbarisnya pun sama. Bahkan pasukan khusus Kambuja ini juga memiliki warna baret yang sama dengan Kopassus, yakni sama-sama berwarna merah. Brunei Tak hanya kemampuan belia diri atau survival saja yang membuat Kopassus dibandang gila, tentara elit itu juga dibekali kemampuan menembak yang oke punya. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai medali emas di ajang tembak kelas dunia. Hal ini pun akhirnya membuat Brunei tertarik untuk merekrut pasukan elit kita ini sebagai pelatih. Brunei sendiri menyawa Kopassus untuk melatih grup tembak mereka yang akan tampil dalam sebuah ajang selama satu tahun. Uniknya, dari pelatihan ini banyak dikabarkan jika para tentara Brunei yang dilatih itu ampun-ampunan dengan strategi latihan yang diperlakukan Kopassus. Bahkan pernah ada berita sampai ada yang pingsan dalam sebuah latihan. Belum genap setahun belajar bersama Kopassus dalam kompetisi internasional AARM 2013 di Myanmar. Tim rival Brunei mampu menempati posisi keempat setelah Indonesia, Filipina, dan Thailand. Kali ini mereka mampu melompoi Malaysia dan Singapura. Tentunya pihak Brunei sangat puas dengan kerja sama ini. Afrika Utara Discovery Channel Militer menyatakan sebuah pasukan khusus yang hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal kemampuan individu. Kemampuan itu adalah kemampuan bela diri, bertahan hidup, kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap, dan lain-lain. Kemampuan yang tidak terlalu mengandalkan dan bergantung pada teknologi canggih dan memiliki skill di atas rata-rata pasukan elit luar negeri lainnya menjadi nilai plus bagi Kopassus. Hal itu menjadi salah satu alasan negara-negara di Afrika Utara menggunakan jasa pelatih militer dari Kopassus untuk melatih pasukan militernya. 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara diketahui menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Para perwira Kopassus ditugaskan untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam itu. Dari hasil yang dicapai, sepertinya negara-negara Afrika Utara ini cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan dari Kopassus. Filipina Satuan Komadu Pasukan khusus TNI Angkatan Darat kebanjiran permintaan untuk melatih tim khusus regu tembak dari negara-negara tetangga ASEAN. Salah satunya adalah Filipina. Permintaan ini berdatangan setelah TNI Angkatan Darat sukses mengukir prestasi gemilang di kompetisi tahunan AARM ke-24 yang berlangsung di Hano, Vietnam pada tahun 2014 silam. Sebanyak 911 pasukan khusus Filipina mengikuti gem master di Kopassus. Setelah dilatih Kopassus, pasukan elit Filipina ini sudah bisa menerahi emas di ajang bergensi militer ASEAN itu. Semenjak dua periode mereka ikut latihan, mereka sudah bisa mendapat medali di ajang lomba menembak internasional. Myanmar Dalam ajang AARM di tahun 2013 lalu, TNI kita mencatat rekor kemenangan yang sangar. Kemenangan gemilang ini berbuat baik bagi Indonesia. Selain mendapat pamor, TNI juga kebanjiran tawaran melatih di negara-negara tetangga. Misalnya Myanmar. Negara ini sangat terpencet dengan perolehan yang diraih Indonesia. Pemerintah negara itu berharap jika TNI mau bekerja sama dengan militer mereka. Belum diketahui apakah hal ini jadi terrealisasi. Namun dari hal ini bisa kita simpulkan jika TNI itu benar-benar banyak peminatnya untuk dijadikan pelatih. Vietnam Perang Vietnam adalah kekalahan paling memalukan dalam sejarah Amerika. Ternyata ada rahasia di balik kemenangan tentara kubur utara dalam menggempur dan membantai pasukan Amerika Serikat serta pihak selatan, yaitu berasal dari Indonesia. Walaupun tidak berguru secara langsung dengan militer Indonesia, ternyata strategi perang pasukan utara tersebut mengadopsi langsung dari sistem taktis dan taktik perang gerilya yang sudah dilakukan Indonesia ketika melawan para penjajah dari Belanda sampai Jepang. Melalui buku hasil terbitan Jenderal Abdul Haris Nasution yang berjudul Pokok-Pokok Perang Gerilya, dipelajari secara mendalam oleh para pemimpin perang pasukan kubur utara. Ditambah lagi, dalam penerapan perang gerilya tersebut, medan yang terdapat di daerah utara dan di Indonesia juga tidak jauh beda, seperti hutan tropis atau juga sungai-sungai yang dapat dijadikan persembunyian. Menurut pengakuan Jenderal Tommy Frank, yang merupakan pemimpin Delta Force, salah satu pasukan elit Amerika, hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, Anda akan terkejut bila mendapati suatu mata pelajaran yang tak akan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan gerilya. Amerika Pada tanggal 26 Agustus tahun 2015 lalu, bertempat di kawasan daerah latihan Kostrad Gunung Cakra di Benda Sukabumi Jawa Barat, Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat belajar kepada TNI Angkatan Darat tentang cara bertahan hidup di hutan dengan memanfaatkan sumber makanan yang tersedia di alam sekitar, mulai dari daun-daunan, buah-buahan, binatang yang bisa dikonsumsi, baik dimasak maupun langsung dimakan. Dalam latihan itu, prajurit TNI mengajarkan tentara Amerika cara menghadapi hewan buas. Prajurit TNI juga mengajarkan bagaimana cara yang benar dalam menjinakkan ular dan memberi minum darah ular kobra ke tentara Amerika. Mereka juga dikenalkan jenis tumbuhan hutan yang bisa dikonsumsi. Latihan tersebut juga mengajarkan bagaimana mengatasi tantangan alam. Laos Tentara Laos juga tidak sejarah langsung berguru kepada tentara Indonesia, akan tetapi ada salah satu jenderal besar yang pernah dididik di Indonesia, ia adalah Jenderal Kongle. Jenderal Kongle adalah seorang prajurit tangguh yang memiliki jasa besar terhadap negerinya di invasi Viet Minh, pasukan komunis Vietnam di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Dia anggota angkatan darat kerajaan Laos dan bergabung bersama pasukan payung. Ternyata, Kapten Kong ini juga pernah dilatih oleh komando pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang kini menjadi Kopassus. Hal ini diungkap Luhut Panjaitan kepada Hendro Subroto dalam bukunya Para Komando, Perjalanan Seorang Prajurit Terbitan Kompas. Kors Barat Merah mendidik pasukan Republik Kamboja maupun pasukan pemerintah Laos untuk memperoleh kualifikasi para dan komando. Salah satu sisa komando dari Laos adalah Kapten Kongle yang kemudian hari menjadi seorang jenderal karismatik dalam memimpin Laos. Dia dan pasukannya memimpin sebuah pemberontakan pada tanggal 10 Agustus 1960 untuk menjatuhkan pemerintahan Laos. Kepada rakyatnya, dia menyebut tindakannya ini untuk memberangus korupsi di tubuh pemerintah dan untuk mengejutkan para perwira Amerika Serikat. Timor Leste Di tahun 2012 lalu, pernah muncul wacana yang dikemukakan oleh Wakil Panglima Militer Timor Leste. Wakil Panglima ini meminta tentara Indonesia untuk bisa melatih tentara-tentaranya. Tak banyak hal yang diungkapkannya kala itu. Namun menurutnya, memilih tentara Indonesia sebagai pelatih adalah langkah yang tepat. Tidak diketahui realisasi dari rencana ini. Namun dari pihak TNI sendiri pernah mengatakan membuka diri untuk itu. Bahkan TNI menyarankan Timor Leste untuk sekalian membeli atribut militer dari Indonesia mulai dari senjata buatan pindat sampai seragam militer dari Sri Teks. Kerjasama pendidikan pintar dan tantama nantinya akan dilatih di Rindam 9 Udayana dan perwiranya di Bandung. Malaysia Pasukan Kaselaut atau Paskal dikenal sebagai pasukan paling elit tentara di Raja Malaysia. Latihan Paskal disebut sebagai latihan terberat di negara jiran itu. Selat Malaka yang dikenal rawan mewajibkan Malaysia punya pasukan spesialisasi laut. Tercatat, beberapa kali Paskal berhasil membebaskan kapal yang dibajak lanun. Pasukan Barat Ungu ini juga punya andil dalam membebaskan kapal Malaysia dari perompak Somalia. Namun ketangguhan Paskal rupanya tidak bisa dilepaskan dari Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Kepada para manusia konduk dari Indonesia lah, Paskal pertama kali menimba ilmu. Ada beberapa teknik bertempur yang diajarkan para pelatih Kopaska pada Paskal tentara laut di Raja Malaysia. Hingga kini pun kadang masih ada latihan bersama antara dua satuan elit ini. Menurut penuturan laksamana TNI Agus Soehartono yang saat itu masih menjemput kepala staf TNI Angkatan Laut, gurunya Paskal, itu adalah Komando Pasukan Katak Indonesia. selamat menimendo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!